Halo semuanya, selamat datang di channel Ubayit Aulia Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android Video yang akan saya bahas adalah Cara menyembunyikan foto dan video di galeri HP Redmi Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi, cara sembunyikan foto dan video di galeri HP Redmi Oke teman-teman, disini kita langsung saja buka galeri HP Redmi kita Nah selanjutnya, disini teman-teman tinggal kita cari saja video dan foto yang akan kita sembunyikan dari galeri HP Redmi kita Contoh, disini video yang ini Dan juga satu buah foto Dan fotonya adalah foto yang akan saya sembunyikan foto yang ini Nah, jadi teman-teman disini saya akan mencoba untuk menyembunyikan dua buah foto ini dan satu buah video ini Jadi, caranya tinggal kita klik dan tahan saja Kita pilih terlebih dahulu video dan juga foto yang akan kita sembunyikan dari galeri HP Redmi kita Dan jika sudah dipilih seperti ini Maka tinggal kita klik saja bagian yang bawah yaitu tambahkan ke album Kemudian, di bagian sini tinggal kita pilih saja album pribadi Nah, selanjutnya, di bagian sini kita klik bagian OK Dan berikutnya teman-teman disini kita diminta terlebih dahulu untuk membuat pola sandi Jadi, kita buat terlebih dahulu Contoh, saya buat sederhana seperti ini Kemudian, kita ulangi lagi pola sandinya Nah, jika sudah Di bagian sini tinggal kita klik bagian berikut Nah, kemudian teman-teman disini kita diminta untuk membuat akun Xiaomi Jika teman-teman ingin membuat silakan klik bagian tambah Dan jika tidak tinggal kita klik bagian nanti Nah, jika sudah Disini teman-teman bisa lihat di galeri HP saya sini Untuk video dan juga fotonya tadi sudah tidak ada lagi Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil menyembunyikan foto dan video di galeri HP Redmi-nya Kemudian, untuk cara mengetahui atau melihat video dan foto yang disembunyikannya Maka teman-teman disini kita buka galeri Selanjutnya, di bagian sini kita bisa geser saja dari bawah Dari atas ke bawah seperti ini Kita tarik Nanti akan ada muncul lepas untuk buka folder pribadi Jadi, tinggal kita lepas saja tangan kita Secara otomatis disini Kita diminta untuk memasukkan kata sandi atau pola sandi yang sudah kita buat tadi Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja kata sandinya atau pola sandinya Dan disini kita langsung dapat melihat foto dan juga video yang ada di galeri HP Redmi kita Yang sudah kita sembunyikan Jadi, teman-teman inilah tadi tutorial cara menyembunyikan video dan foto di galeri HP Redmi-nya Kemudian, jika ingin mengembalikan foto ataupun videonya Contoh disini videonya akan saya kembalikan ke galerinya Maka, teman-teman kita pilih saja foto ataupun video yang akan kita kembalikan Selanjutnya, tinggal kita klik saja bagian tindakan dari album pribadi Kemudian, tinggal kita klik bagian kamera Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di bagian album pribadi Untuk videonya tadi sudah tidak ada lagi Kita kembali saja Dan kita lihat di galeri HP Redmi saya Untuk videonya sekarang sudah ada lagi di galeri HP Redmi saya Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil mengembalikannya Oke, teman-teman itulah tadi tutorial cara menyembunyikan video dan foto di galeri HP Redmi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe channel Ubay Aulia